Kembali bersama saya Maido Pelfrina di rumah pemilu saudara unggulnya elektabilitas pasangan Prabowo Gibran diikuti dengan naiknya elektabilitas bagian besar partai politik pengusung. Nah hal ini tampak pada hasil survei Lidbang Kompas terbaru yang mengukur tren elektabilitas parpol jelang pemilu 2024. Kita akan lihat angkanya disini pada survei kali ini tingkat keterpilihan partai Gerindra. Nah kita lihat 21,9 persen ini artinya meningkat ya meningkat 3 persen kalau dibandingkan dengan survei yang dilakukan Lidbang Kompas pada Agustus 2023. Nah dengan angka keterpilihan ini posisi Gerindra menyusul partai demokrasi Indonesia perjuangan atau PDI perjuangan. Nah kita lihat elektabilitas dari PDIP partai politik pemenang pemilu 2014 dan juga 2019 kali ini ada di angka 18,3 persen. Ini menurun sekitar 6 persen kalau dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023 atau survei yang paling terakhir dari Lidbang Kompas. Nah kemudian kita akan lihat lagi angkanya peningkatan elektabilitas juga dialami ternyata oleh partai Golkar yang kali ini mendapatkan angka 8,0 persen. Nah ini didapat oleh partai Golkar dari hasil sebelumnya di survei yang sama di angka 7,2 persen. Nah selanjutnya kita lihat PKB 7,4 persen ini elektabilitas yang didapat oleh partai kebangkitan bangsa ini cenderung stabil. Kalau dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya angkanya ada di 7,6 persen. Nah selanjutnya kita akan lihat ini dari dua parpol pengusung capras nomor urut 1 Anies Mohaimin yang mengalami penurunan ternyata. Dari partai Nasdem 4,9 persen mengalami penurunan elektabilitas saat ini Nasdem punya elektabilitas 4,9 persen. Dari survei sebelumnya survei Lidbang Kompas pada Agustus 2023 ini 5,9 persen. Nah kemudian untuk partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini 4,5 persen sebelumnya 6,3 persen. Jadi dua-duanya sama-sama turun partai pengusung Anies Mohaimin. Kemudian kita akan lihat partai Demokrat. Nah partai Demokrat menjadi parpol pengusung Prabowo Gibran yang elektabilitasnya turun. Demokrat mendapat elektabilitas 4,5 persen. Nah sementara kalau kita lihat sebelumnya partai Demokrat ini punya elektabilitas 7,0 persen. Nah sementara untuk partai amanat nasional elektabilitasnya juga naik jadi 4,2 persen. Kalau dibandingkan dengan periode hasil survei pada bulan Agustus itu ada 3,4 persen naik menjadi 4,2 persen. Kemudian kita akan lihat partai Solidaritas Indonesia. Jadi parpol yang paling signifikan ternyata kenaikan elektabilitasnya dari sebelumnya ada di angka 0,8 persen. Nah Anda lihat sekarang angkanya ada 2,6 persen. Nah sementara untuk P3 atau partai persatuan pembangunan ini juga naik dari tadi 2,4 persen. Nah sementara untuk partai pengusung Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas atau turun dari 1,6 persen. Nah kemudian kita akan lihat elektabilitas gabungan dari partai politik. Nah ini ya ada partai Perindo kemudian juga Hanura, partai Buruh, partai Bulan Bintang, partai Umat. Kemudian juga ada partai Gelora dan juga ada sejumlah partai kalau digabungkan ini angkanya ada di 4,0 persen. Nah selebihnya berdasarkan survei yang sepenuhnya dibiayai oleh harian kompas ini pemilih parpol yang masih belum menentukan pilihannya ini ada di angka 17,3 persen.